What's up Sebelum mengganti tronnya kalian harus pastikan ya ML kalian sudah update makanya kita menuju ke Playstore dulu terus klik ML Nah setelah klik ML terus kalian pastikan disitu kalau ada kata update berarti kalian klik dulu di update dulu ya Tunggu beberapa saat ya kalau sudah di update nah baru kalian bisa ganti tronnya Nah ini kan sudah di update nya setelah itu kalian menuju ke file manager file manager itu aplikasi bawaan ya Jadi kalian enggak perlu pakai set archiver bisa sebenarnya mengekstratnya nah ini kalian langsung buka Apa file yang sudah di download tronnya itu dimana nah saya kebetulan nyimpannya di memory SD ya saya cari tuh nah ini yang Drone view saya sebagai contoh 4x5 ya Nah ini di extract aja kalian klik Nah terus extra disini tuh Kalau sudah nanti kalian akan mendapatkan folder baru dibawah drone aslinya tuh nanti ya Nah ini kalau di klik drone view nya foldernya tuh tar klik lagi nah ini adalah file yang nanti kita kopas terus kita ganti lah tapi sebelum itu kalian pastikan drone aslinya itu udah udah di backup Nah itu kan ada drone asli ya itu karena saya sudah di backup Nah caranya backupnya dimana Nah kalian klik keluar ya kalian keluar terus menuju ke menu juga ini nih penyimpanan internal terus Android terus data terus komobi legend komobi legend nah berklik file terus Dragon terus aset terus skinners Android nah ini kalau sudah di backup kalian habis aja cara menghapusnya itu di klik ya terus kalian klik pilih semua itu yang centang tiga di atas Nah setelah itu dihapus ya kalau sudah backup lah kalau belum jangan dihapus kalian salin kalau nggak dipindahkan kemana lah intinya kayak gitu ya karena saya sudah backup saya hapus aja nih udah habis nah ini hapus Nah setelah itu setelah sudah dihapus kita menuju ke drone yang tadi sudah di ekstrat akan di kartu SD ya kebetulan saya menyimpannya disitu nah terus menuju ke drone terbaru nih nah nah kalian klik drone view empat kali lima nah ini klik klik lagi nah ini file itu di klik lagi salah satu terus klik dan centang ada tiga di atas nah terus lainnya pilih lainnya pilih lainnya mana nah ini salin nah terus kalian pindahkan penyimpanan internal terus kalian klik Android data komobi legend file Dragon Asset sekines Android nah disini kalian timpah lah ya pastekan disinilah nah kalau sudah kayak gini sudah dijamin sih bisa apa dronenya udah ganti nah setelah ini ya kita menuju ke gamenya let's go nah saya sudah menuju gamenya nih ya tunggu ya nah kalau disini kita pastikan ya apa map kita itu map HD jadi kalian klik klasik terus kalian pengaturan map itu yang di samping kiri bawah terus kalian klik HD terus konfirmasi nah setelah itu keluar lagi Nah setelah keluar kalian bisa mencobanya di kostum terus praktek biar cepet lah ya nah terus kalian klik praktek terus kalian pilih bebas nah kebetulan saya kepengennya itu link biar bisa terbang-terbang biar kelihatan jelas ya kita yang kemudian nah ini kita pilih lawan aja bebas kita klik 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 terus nah ini menuju gamenya ya tunggu beberapa saat nah jadi kayak gini udah lumayan mak karena ini saya memakainya 4x2 ya kalau kalian 4x2 ya bisa ditinggin lagi bisa dibesarin lagi ya nah kalian di pengaturan terus tinggi saya mencoba ke bawah ya saya mencoba ke bawah ya tuh lumayan jadi sudah nggak malu kaya sekarang kalau ditinggikan kejadiannya babnya kelihatannya nanti saya kasih filenya itu ya download ada dua kali tiga dua kali tiga terus tiga kali empat kali lima banyaklah nanti saya oke i kill